KOMISI 10 DPR RI dorong pemerintah untuk memasukkan tenaga pendidik pelaku pariwisata dan tenaga kesehatan dalam skala prioritas pemberian vaksin COVID-19. Ditemui di Gedung Perpustakaan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini. Anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan mendorong pemerintah untuk jadikan sektor pendidikan pariwisata dan kesehatan sebagai prioritas dalam memberikan vaksin COVID-19. Putra berpendapat, kegiatan belajar mengajar pasca pandemi harus dapat mengkombinasikan daring dan fisik. Menurutnya, pendidikan jarak jauh yang selama ini dinilai efektif, kendati pertemuan fisik tetap harus kembali dilakukan. Ia menilai, pandemi COVID-19 telah memaksa seluruh anak bangsa lebih akrab dengan kemajuan teknologi, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Dari 6 bulan atau bahkan 7 bulan pengalaman kita PJJ, pembelajaran jarak jauh, kita melihat bahwa ada efektivitas dari cara kerja melalui daring. Meskipun pertemuan fisik itu masih harus dilakukan, itu wajib lah. Pandemi ini mempercepat bangsa Indonesia, mempercepat anak-anak Indonesia untuk lebih menggunakan teknologi, untuk melihat teknologi. Dari Provinsi Jawa Tengah, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. 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 Jawa Tengah, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan.